Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Dewi Budi kali ini saya mau membuat bakwan jagung yang super renyah bahan yang sangat simple dan sederhana sekarang saya mau coba dulu ya bismillah luar biasa mantap sekarang saya mau tambahkan dengan cabai enak sekali luar biasa bahannya disini ada satu buah jagung manis yang sudah disisir daun bawang ada seledri dan untuk bumbunya disini yang sudah saya haluskan ini ada bawang putih merica ketumbar penyedap dan garam bahan selanjutnya disini ada baking soda baking soda kue ya saya nanti kasih sedikit satu butir telur dan disini ada tepung ketan putih ya oke langkah selanjutnya pecahkan pecahkan satu butir telur kecocok lepas kecocok lepas sampai tercampur dengan bumbunya oke udah cukup ya langkah selanjutnya tambahkan soda kue sedikit saja atau sejumput ya dan tambahkan ini campurkan daun bawang jagung dan seledri nya aduk sampai tercampur rata dan jangan lupa dikoreksi rasa sekarang saya mau tambahkan tepung petannya saya masukkan 4 sendok dulu saya masukkan 4 sendok dulu ya saya tambahkan lagi tadi 4 5 6 ini saya semuakan 7 ya totalnya ya 7 sendok makan 7 sendok makan pepung ketan putih tambahkan sedikit air untuk airnya dikira-kira saja ya pokoknya adonannya itu jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga nah udah seperti ini ya ini oke ya ini adonannya ya dan ini sudah siap untuk digoreng jangan lupa koreksi rasa oke ini minyaknya sudah panas ini bakwan jagungnya sudah siap untuk digoreng terima kasih telah menikmati selamat menikmati goreng sampai kuning kemasan jangan lupa untuk dibalik oke, ini bakwan jagungnya sudah matang kita angkat tampilannya sangat cantik hijau kuning ini guys manduk goreng sampai semua adonan habis selamat menikmati terima kasih terima kasih